Objek wisata Batu Empang Objek wisata Batu Empang yang namanya sama dengan nama desa ini merupakan kawasan bebatuan berukuran besar yang berada di tengah aliran sungai Batang Tangkui dengan diameter 15 sampai 30 meter. Batu Empang ini menurut hikayat cerita masyarakat setempat sudah ada sejak ratusan tahun lampau. Saat itu alat transportasi masyarakat hanya menggunakan perahu untuk sampai ke desa mereka. Namun pada saat itu terhalangnya perjalanan karena ditemukannya berbatuan besar di tengah aliran sungai. Di sini pengunjung bisa melakukan kemah sambil melakukan camping. Selain itu berburu berbagai jenis ikan seperti ikan yang langka dan khas sungai yaitu ikan semah yang harganya mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Pesona Indonesia tidak saja terbatas pada keindahan panorama alam yang dimiliki Indonesia. Pesona kearifan lokal yang dimiliki berbagai daerah baik itu tradisi, budaya juga menjadi daya tarik tersendiri jika dikembangkan secara maksimal. Lubuk larangan adalah suatu kesepakatan warga dan perangkat desa dalam melestarikan suatu kawasan khususnya sungai terutama yang berkaitan dengan ikan langka yang ada di sungai itu. Biasanya lubuk larangan tidak menjangkau semua aliran sungai tetapi bisa ditentukan kawasan mana dari sungai yang ada di desa yang berpotensi untuk bisa melestarikan ikan. Dan biasanya saat menutup dan membuka lubuk larangan dilakukan ritual atau acara seperti pembacaan yasin ataupun doa keselamatan. Jika beruntung pengunjung berkesempatan untuk panen ikan lubuk larangan di dusun sekeladi desa Batu Empang kecamatan Batang Asai. Dari jernihnya air sungai ini berbagai pertanda bahwa sungai ini tetap terjaga dari pencemaran. Kearifan lokal budidaya ikan dengan sistem lubuk larangan cukup efektif dilakukan oleh masyarakat di desa ini. Jenis ikan semah yang memiliki nilai jual tinggi hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Meski hanya mengandalkan jenis ikan alami akan tetapi jenis ikan semah dengan cara ini masyarakat masih bisa menangkapnya sepanjang tidak dalam kawasan lubuk yang dilarang mengambil ikan. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangkap ikan di lubuk larangan. seperti memancing menembak maupun dengan cara perangkap ikan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.